Nah, untuk mengurangi get tersebut, kemudian sebagai implementasi dan investasi nomor 6, Badan POP menginisiasi dibentuknya sargas secara khusus untuk percepatan pengembangan produk biologi, dan satu lagi pengembangan titik kalpaca. Ini juga merupakan komunikasi dan koordinasi dalam maka sinergisme, percepatan, filipitasi, hasil riset, obat, dan juga obat tradisional. Nah, fungsi Badan POP di dalam hal ini, kita sekarang sudah mulai menarik lebih ke dulu. Ketika masih research yang dikeluarkan, kita sudah happy disana melakukan pendatingan. Sampai masuk usaha industri, kita juga melakukan pendatingan. Sampai menjadi satu produk, tentu kita melakukan evaluasi, penonton, apabila memang mempunyai persyaratan. Seperti efficacy quality, tentu kita akan memberikan izin edar. Dan bagi fasilitas produksinya, apabila mempunyai GMP, tentu kita akan memberikan sertifikat GMP. Ketika obat itu telah memberikan izin edar dan dipilihkan dari industri ke wholesaler, ke retail, dan sampai ke konsumen, kita tetap melakukan pengawasan yang disebutnya post-market control. Kita melakukan inspeksi fasilitas produksi dan distribusi untuk memastikan konsistensi mutu dari internet kompet yang diproduksi dan diedarkan. Sebelum produk dan pengujian di laboratorium. Monitoring terhadap iklan promosi dan label produk untuk memastikan bahwa informasi yang disampai kapal ini disinformasi adalah objektif benar, tepat, dan tidak menyesalkan. Dan untuk safety, kita ada program Pharmacovigilize untuk memantau keamanan obat yang diedarkan di Indonesia. Jadi memang bahwa Barako memiliki tugas untuk memastikan bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelum memperoleh iklan edar, itu adalah memuliki masyarakat keamanan, mutu, dan pasien. Ini ada yang terjadi yang hilang. Berlindungi masyarakat, kerjanya adalah melindungi masyarakat dari obat dan makanan bersih kepada kesehatan, dan menyamin obat yang berada di Indonesia, aman, bermanfaat, dan bermanfaat, dan bermanfaat. Secara khusus, terkait dengan saat ini, topik hari ini, di mana kita sudah melakukan pelatihan uji klinik. Tadi sebelum sesi saya juga membahas tentang bagaimana Hendrik INP dalam suatu uji klinik. Di sini memang disampaikan, khususnya pasal lima, obat uji klinik harus dapat dibuktikan bahwa obat tersebut aman penggunaannya pada manusia. Ketujuan belaju dikatakan dalam pedang kuasa menuju klinik. Jadi memang disini sudah jelas disampaikan, obat untuk uji klinik harus dapat dibuktikan bahwa obat tersebut aman penggunaannya pada manusia. Nah, komoditi yang diawasi dari badan om, ada obat termasuk produk biologi, narkotik dan struktik, obat tradisional, termasuk itu hormatnya disini. Pangan olahan. Nah, ini mungkin yang lebih sering confused dari bahasa anak-anak. Pangan olahan adalah pangan yang memang sudah jolah dan kemas, dan kemudian di, apa namanya, diajarkan. Nah, kalau untuk tangan yang, mohon maaf misalnya, sihat saji, nah itu bukan di badan om, kewenangannya untuk perinciannya, itu di dinas kesehatan setempat. Kemudian juga supplement menjadi kerana kami, kosmetik, dan juga penggunaan bahan yang berbahaya tertentu yang dilawasi, misalnya kemarin, kemarin, seks lainnya. Sekarang kita mengindah perlembangan regulasi dan perlembangan terkait dengan perlembangan obat pengembangan baru. Ini juga masih perlembangannya dengan pelaksanaan impresional, maaf, bahwa instruksi kepada badan om, sebagai KL yang ada di situ adalah memfasilitasi perlembangan obat dalam yang mereka mendukung akses dari tersediaan obat untuk masyarakat sebagai upaya peningkatan peran kesehatan dan peran kesehatan nasional. Nah, bentuk-bentuk fasilitasnya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. kita sudah ajar menyediakan perlembangan 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 klinik di Indonesia dengan tujuan untuk mendapat izin edar di Indonesia. Ini merupakan salah satu dukungan tentu bahwa kami mengawal pengembangan obat dalam itu dari guru. Supaya apa? Supaya nanti data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan merupakan sendiri. sehingga bisa kita dorong untuk percetakan bidragisasi jadi kita memfasilitasi dalam bentuk face track dalam proses registrasinya sebelumnya 100 hari kerja namun sekarang sudah 50 hari kerja nah kalau kita lihat perjalanan panjang mulai dari pengembangan awal hingga kedama pengembangan itu luar biasa mulai dari pertama sudah ditatur, kemudian sudah ditasar kedudukan obat, membacakan kapal, kemudian melakukan penelitian kemudian sampai masuk tahap penemuan molekul baru atau modifikasi molekul dari molekul yang sudah ada, kemudian dilakukan sintesis pemurnian karakterisasi awal, penetapan spesifikasi kemudian dilakukan penelitian secara in vitro, in vivo dan kemudian masuk ke preklinik untuk melihat toksikologi pada hewan atau kontrol dosisnya pada hewan kemudian dipakai juga penelitian analisa, populasinya ketika ini sudah berproses masuk ke klinik nah untuk ke klinik harus dikastikan bahwa obat kunci klinik itu diproduksi fasilitas yang memiliki syarat CLT karena tadi sudah dijelaskan bahwa obat kunci klinik itu harus mempercayangkan mutu supaya tidak dibias apakah misalnya terjadi sesuatu pada suci bukan karena masalah mutu kemudian juga ketika masuk setelah fase 1 masuk ke fase 2 kemudian juga fase 3 dan seluruhnya hingga kemudian dapat menginik kita berdamping siap mengawal dengan menyediakan fasilitas-fasilitas konsumasi pada saat pre-AMD maupun pada saat registrasi dan kita memastikan di semua tahapan mempunyai persyaratan baik GLP, GFP, GCP, maupun Good Registration ini hampir sama dengan yang tadi tapi ini lebih ke arah perintahan kembali yang terakhir antara lain bahwa kita lihat sendiri ketika teman-teman sekalian melakukan posisi klinik bisa jadi membutuhkan transform material sehingga perlu bersetujuan dari kesehatan ini tadi sudah saya sampaikan tidak perlu saya ingin lagi ini juga sudah jelas namun lebih rinci jenis penemuan berbaru yang masuk di dalam pendolong ini adalah bahwa obat penemuan baru itu dikembangkan oleh institusi riset dan industri kamasi di Indonesia kemudian diproduksi atau dibuat oleh industri kamasi di Indonesia dan sekurangnya satu uji klinik dilakukan di Indonesia maka nanti mekanisme penelengang, pendampingannya melalui mekanisme menggunakan pedoman yang tadi dan ada fasilitas aspek kemudian juga yang ini apabila dikembangkan oleh institusi riset atau industri kamasi di luar negeri diproduksi di Indonesia dan sekurangnya satu uji klinik dilakukan di Indonesia atau bisa juga obat penemuan itu dikembangkan oleh institusi riset atau industri kamasi di luar negeri dan diproduksi di luar negeri dan sekurangnya dimulai dari uji klinik pasir di luarnya dilakukan di Indonesia komponen penelengang untuk obat penelengang baru sebelum masuk proses realisasi kita boleh lihat CMC nya dan istrinya yang berpercaya dengan kontrol boleh dari penelengang saktif, proses pembuatan, dan juga meda dana misalnya kemudian juga bagaimana uji kliniknya dilaksanakan dan hasilnya seperti apa dan ketika masuk klinik kita akan mengatakan kliniknya terhadap program paksaologi kliniknya terhadap program paksaologi kliniknya ini hampir sama yang tadi ini lebih detail bahwa ringkasan data utuh dari CMC yang terdiri dari informasi zat aktif proses pembuatan kemudian bisik kakinya biologi data hasil uji klinik yang mendukung keamanan ini juga harus kita lihat informasi baru kalau menambahkan dengan karakterisasi itu juga harus kita lihat dan bagaimana uji kliniknya akan merasakan dan nanti hasilnya seperti apa itu menjadi bagian penilaian proses penilaian obat penelengang baru dan penilaian selanjutnya untuk budi stabilitas produknya data utuh dan data setelah ini bisa diperajari lebih lanjut terutama untuk teman-teman yang peserta dari sponsor ya mengerti sponsor bahwa persyaratan zat aktif untuk obat penelengang baru harus diperhatikan mutunya dan bagaimana informasi dosir yang harus disiapkan bisa kita evaluasi untuk meyakinkan mutu dari selanjutnya ketika itu menjadi obat jadi juga spesifikasinya seperti apa validasi proses kritis antaranya sterilisasi biologis mobile kalau misalnya produk biologi inaktifasi kemudian bagaimana jadi kita juga lihat apabila sudah pada saat pengajar di klinik fase 1 harus sudah tersedia identifikasi dan kontrol terhadap zat aktif produk antara dalam obat jari dan juga sudah harus diciptakan spesifikasi obat jari meskipun dalam proses terkembangan bisa jadi masih ada keberan tapi ini sebagai dasar untuk penerimaan masing-migian spesifikasi produk dan juga wajarnya yang digunakan dalam ujik klinik data stabilitas tentu kemudian ketika dilakukan berubahan dari skala pilot menjadi skala produksi yang lebih besar pengembang harus menyerahkan amal-amal atau perbaikan ekonomi mutu ini jangan lupa dan jangan lupa untuk obat pengembangan baru harus ada penandaan yang jelas bahwa obat itu adalah untuk ujik klinik kita sudah ada beberapa pergelaman pemilihan obat-obat pengembangan baru yang apabila itu terlalu similar biosimilar bagi pengembangannya kemudian untuk vaksin dan juga itu vaksin kombinasi bagi nama kami sudah memiliki pergelaman pengembangan itu mungkin memberikan gambaran secara umum baru-baru sekalian yang sudah dikendalikan meskipun ini lebih ramah perang jolok itu di-sponsor nah sekarang kita masuk ke yang dimana ini mungkin bahwa berusaha yang lebih banyak berperan yaitu ujik kliniknya untuk sendiri ini mungkin tidak perlu saya eksplor lanjut tapi teman-teman sekarang bisa lihat artinya dan ini teratur para badan terkait dengan tetap yang salah persen dan klinik mulai dari ketentuan umum kita atur kemudian berjibat setiap pemajuannya seperti apa bagaimana untuk evaluasi dan keputusan persyaratan produk ujinya bagaimana dan apabila diperlukan penampuan penelitian uji klinik seperti pemerintahan badan kondisinya seperti apa kita lihat dan peraporan ini juga bagi para peneliti diperlukan laporan dan setiap kurban dokumen kapan harus dilaporkan ke autoriti ini juga di nanti sanksiat administratif juga di nanti kita mengadopsi ICHD6 ya untuk good practices yang melekat pada produk organisasi sebagai nampunan kedua dapat diakses di lihat sudah saya berikan link bisa di klik disini nah sekarang baguslah sudah menerima materi dari kemarin mulai saat ini apa namanya untuk yang diskusi lebih lanjut atau kejelasan ini lanjut saya ingin memberikan terlebih dahulu dari teman-teman komentir apa sih yang dimasukkan terlebih dahulu terlebih dahulu kejelasan kejelasan kata menunya tiga hari kejelasan kata kejelasan 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 di Jadi ini adalah uji untuk pada obat ataupun sesuatu yang mengubahkan pada manusia sejujurnya Tempat-tempat main, sepenuhkan Di yang ini tuh ada dua arti lho Gimana Pak? Pak Suki? Setuju, ternyata Anda tidak ada cita Baik kita lihat bersama-sama Tadi tentu selama dua hari ini sudah sering disampaikan Namun sesuai apa yang kita inginisikan di dalam perdoaan uji klinik ibadah PO Kunci klinik adalah Kegiatan penelitian dengan mengikut kesetakan subjek manusia Disentuhi keadanya intervensi protokunci Untuk menemukan atau memastikan efek klinik Dari farmakologi dan atau farmakodinami lainnya Dan atau kontinifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan dan atau mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi dan tujuan untuk memastikan keamanan dan atau efektifitas produk yang diteliti Jadi disini Disebutkan disini ada mempelajari Atme Dan antara lain bahwa Kalau Bapak sekalian menyebut uji klinik Biasanya kaitannya dengan uji klinik fase 1, 2, dan 3 Ya Tapi Ibu Bapak sekalian pernah mendengar uji BE Viorekivalensi Itu uji klinik atau bukan? Termasuk uji klinik Gimana mas Purwadi? Biar pernah dengar Mengapa termasuk uji klinik? Terseretnya dari situ ya, antara lain mengajari absorpsi di sinasin dan kampus resresi, belajar dinamik, pemokok dinamik. Jadi uji dilakukan yang sedang merupakan satu jenis yang diberikan. Nah, Good Mental Practices sendiri adalah standar untuk desain perlaksanaan, pencapaian, pemberontahuan, komodit, perekaman, analisis, dan pelaporan jenis-jenis yang berikan jaminan bahwa data dan hasil yang dilakukan akan membuat data percayaan, serta bahwa hak, integritas, dan rahasia jenis-jenis 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 Tapi mengapa sih kita memerlukan standar sebenarnya untuk melaksanakan pencapaian ini? Safe guarding? Subject ya, pasti suka Betul sekali, kita harus memastikan bahwa perlaksanaan pencapaian ini memenuhi persyaratan dunia dan pencapaian Ada juga konsep etik, apa katanya? Respect to the person, beneficent, and justice Tadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jaya ya Dan tentu juga harus memperhatikan regulasi yang terlaku Dan ini untuk keselamatan subjek ya Untuk menghindari kesekian yang terjadi dalam perlaksanaan ini, dia dapat mengeca keselamatan subjek Berarti sudah mudah menyerah kembali dengan keselamatan Karena jawabannya lebih bagus Baik, nah Sekarang keselamatan transfer kepala badan tersebut Persyaratan objectifnya antara lain bahwa harus membeli manfaat nyata Bagi perkembangan ibu pengetahuan dan masyarakat Dan dimensanakan dengan mengacu kegiatan good medical practices Nah, untuk uji klinik prapemasaran Wajib menempatkan ujian dari kepala badan dan komisi etik Apa sih yang dimasukkan uji klinik prapemasaran? Adalah uji klinik yang dilaksanakan dalam rangka obat itu nanti akan direvistrasikan Karena obat yang digunakan dalam uji klinik itu belum berdatangan ijin edar Maka disebut uji klinik dalam rangka prapemasaran Nah, bisa jadi uji klinik dilaksanakan pasca pemasaran Maksudnya adalah uji klinik itu menggunakan obat yang sudah memiliki ijin edar Namun dilakukan uji klinik dalam rangka untuk pemasaran kembali sedikit efficacy Atau untuk mengelaborasi lebih lanjut sedikit yata panjang Nah, ini sifatnya hanya notifikasi Tidak perlu persetujuan terlebih dari badan umum dan komisi etik Mereka bisa peneliti bisa melaksanakan Tapi tetap harus notifikasi Dan peneliti utama harus meneliti sertifikat uji klinik Cara uji klinik yang baik Ketika bapak klinik lulus dari klinik ini Maka kebetulnya eligible dari penelitian utama Nah, dalam perasaan uji kliniknya Bisa jadi sponsor mengunjungi CRO atau organisasi risk of contract Apabila sponsor menggunakan jasa organisasi risk of contract Persyaratannya harus di lokasi di Indonesia Dan personil di dalam organisasi risk of contract Harus memahami CKB dan penghubung bersertifikat CKB Dan dalam hal sponsor dari luar negeri Atau pernah ada di luar negeri Harus menegasikan sebagian atau seluruh tugasnya Terima kasih kepada perwakilan CRO yang belum ada di Indonesia Nah, untuk proses evaluasinya Kami didukung oleh tim Ahri Terkait uji klinik Dan untuk keputusan persediaan pelaksanaannya Maksud saya, hasil keputusan Setelah kita melakukan evaluasi Terhadap protokol uji klinik Ataupun perpohonan persediaan pelaksanaan uji klinik Bisa jadi kita berikan persetujuan Bisa jadi kita lakukan penolakan Karena tersebut berdasarkan evaluasi Protokol uji klinik yang memungkinkan Tidak memiliki persyaratan CKB Atau kita bisa meminta perbaikan dokumen Uji kliniknya Dan layanan timelinenya adalah 20 hari kerja Setia dikirimkan dokumen yang lain Untuk yang uji klinik Tidak akan dilaksanakan Tapi itu pas pemasaran Dimana obatnya sudah memilih GICB Hanya sifatnya notifikasi Kita hanya memberikan respon Dalam bulan 2 hari kerja Apabila dalam bulan 2 hari kerja Tidak dapatkan respon Uji klinik monggo Bisa dilaksanakan Nah apabila Perasaan uji klinik lebih dari 2 tahun Karena memang kita Berikan persetujuannya Hanya 2 tahun Tapi ternyata Perasaan uji punya lebih dari 2 tahun Maka sponsor atau CRO Harus mengajukan permohonan perpanjangan Perasaan uji klinik Disertai justifikasi Nah Sekarang ketentuan Memiliki data Keamanan awal Dan harus memiliki persyaratan mutu Dan apabila itu diimpor Pemasukannya harus Pemasukannya harus mendapatkan persetujuan dari Badan POM Melalui mekanisme SAS Special Access Ini Kemudian diajukan bersamaan dengan Persetujuan Perasaan uji klinik Dan dalam hal produk uji klinik Mengandung bahan tertentu Yang menimbulkan kepekaan Terhadap keyakinan Kalau masyarakat itu Harus dijelaskan di Kira-kira apa ini Ya Perusahaan ya Nah ini Sebaiknya kita ketahui Sebagian besar Karena Masyarakat kita adalah musim Jadi Harus seperti ini Harus dikomunasikan di awal Nah Kewajiban lainnya adalah Bahwa nanti harus melakukan Pelaporan KTDS Apa KTDS? Kejadian? Tidak diinginkan Tidak diinginkan Serius 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 At this event Artinya apa? Sudah belajar Serius at this event atau KTDS? Bagaimana mau pulang portal Artinya tidak tahu Apa artinya? Belum dapat ya? Terjadi Masalah Sekreti sudah? Besok Oh besok Baik Supaya nyambung dengan besok Ya Kita Apalagi Jelaskan saja KTDS Kejadian tidak diinginkan Serius Kejadian tidak diinginkan serius Pertama kita pelajari dulu KTD Atau yang disebut dalam bahasa mandatannya Atresimen Atresimen itu adalah kejadian Yang tidak diinginkan Yang tidak diinginkan Setelah Penggunaan suatu Obat Tanpa melihat apakah Itu Betul sekali Oh sudah Oh tidak Tersedia Ya Ya Jadi memang Tanpa melihat apakah itu Apa ada kaitannya dengan obat Tentu tidak Tentu tidak ada Tapi Terjadi setelah Penggunaan obat Kita masih menyebutnya sebagai Kejadian diinginkan Dan Kapan itu sedikit serius? Ya Mengancar nyawa Mengancar jiwa Ada lagi? Harus dirawat inap Ada lagi? Menyebabkan kecacatan Ada lagi? Yang pertama Tentu Kematian Jadi Kematian Yang mulai serikan ini Atau mengancar jiwa Host digitalization Prolongation of host digitalization Kemudian Apa namanya? Persistence disability Kelainan komedital Ya Kalau Definisi ini harus Tentu Tapi kalau definisi ICH Tambah satu poin lagi Medically Medically Klinical Medically Medically Important Jadi secara Klinik itu Merupakan hal yang penting Untuk di Highlight Dan itu Sesuai dengan Dekinikasi Dari klinisi Jadi apabila itu tidak ditangani akan mengalami deperiorization menuju ke keseriusan yang lebih atas, misal mengancam jiwa dan seterusnya. Oleh karena itu perlu ditangani. Berarti critical and important. Itu akan mengenai definisi serius. Nah ini apabila terjadi pada subjek di dalam penelitian Bapak Ibu sekalian, dalam waktu 24 jam sejak pertama kali diketangani harus dilaporkan ke sponsor. Dan kemudian ke komisi etik dalam waktu tiga hari kalender. Jadi kalau itu jatuhnya hari sabtu minggu, sabtu atau minggu atau hari libur, tetap harus dilaporkan. Tiga hari kalender itu sebagai initial report dan diikuti dengan call-up report. Sehingga kejadian tidak diinginkan serius ini itu. Ya. Sementara ketika kemudian KTDS ini sudah dilakukan evaluasi kaos audit assessment. Sehingga disimpulkan itu suatu efek samping. Eto-stratulation. Sekarang apa? Jadi misi eto-stratulation. Jadi setelah dilakukan evaluasi kaos audit assessment, dilakukan disertakan oleh ada kain-kain dengan obat kunci. Jadi ini jadi adverse threat creation. Efek samping serius. Dilaporkan kepada POM tujuh hari kalender sebagai initial report. Untuk kategori serius berupa kematian dan line-threatening. Atau melancang jiwa. Dan tambahan lapan hari kalender berikutnya untuk laporan follow-up. Sementara untuk laporan efek samping serius lainnya dalam waktu 15 hari kalender. Termasuk efek samping yang terjadi di luar negeri. Yang melibatkan senter ujian diri di Indonesia. Itu juga harus dititulkan pelaporannya kepada POM dan Komisi Etik. Biasanya pelaporannya menggunakan standar POM. Chions POM. Tapi bisa jadi beberapa sekalian yang men-transaksikan ke Chions POM ini adalah sponsor. Jadi contoh sekalian melaporkan kepada sponsor sesuai dengan form pelaporan yang didesain di ujian diri dalam protokolnya saja. Bisa jadi di dalam protokol juga sudah menggunakan POM ini atau sponsor dalam protokolnya menggunakan POM yang berbeda. Tapi komponen informasinya sama. Tapi bentuk pelaporan ke Autority adalah menggunakan POM. Sekarang pelaporan pelaksanaan uji biniknya. Progres pelaksanaan uji biniknya. Itu setiap 6 bulan harus melakukan pelaksanaan uji biniknya. Kalau ini kerja ya. Kalau tadi hari kalender ya. Pelaporan efek samping. Kalau ini hari kerja. Sejak berakhirnya pelaksanaan uji binik ini harus dilaporkan ke Autority. Badan POM. Dan apabila uji binik itu dilakukan penghentian. Maka kewajiban dilaporkan dengan 15 hari kerja. Setiap penghentian paksanaan. Dan setiap pengubahan uji binik yang berdampak pada keselamatan subjek harus mendapat persediaan dari Badan POM. Sebelum dilanjutkan kembali uji biniknya. Dan juga tentu ke Komisi Etik. Kapan penambuhan atau penuntian uji binik dilakukan? Badan POM dapat memerintahkan sponsor untuk penambuhan atau penuntian uji binik apabila terjadi masalah keamanan. Atau mengancam keamanan subjek. Uji binik ternyata tanpa keselamatan komisi etik. Nah ini untuk yang mungkin uji binik yang pasca pemasaran. Sifatnya dari notifikasi. Bukannya uji binik pra pemasaran. Karena kalau untuk uji binik pra pemasaran. Kita sudah pastikan itu menjadi bagian dari dokumen yang harus disupdate harus ada keselamatan komisi etik. Tapi mungkin ini kita harus ambil diri yang sifatnya notifikasi. Apabila ternyata setelah kita temukan atau inspeksi 2 tahun. Ternyata. Terus dengan komisi etik yang masih baru ada. Kita akan langsung pendidikan pelaksanaan uji binik ini. Sangsi administratif apabila terjadi pelangganan. Pertama mendidikan sangsi perinatan terlebih dahulu. Seperti sponsor dan juga CRO. Atau semua rupiah uji binik. Penangguhan uji binik. Dan untuk pekati pemilihan pelaksanaan uji binik. Nah. Oleh karena itu. Sebagai badan otoritas. Badan hukum. Memiliki tanggung untuk melakukan penawasan uji binik di Indonesia. Tujuannya adalah tentu pendidikan terhadap subjek. Safety daripada subjek. Kemudian memastikan bahwa uji binik itu memberikan manfaat. Kemudian memastikan konsistensi pendidikan terhadap uji binik. Untuk selanjutnya juga memastikan kredititas dan kredititas data. Yang dihasilkan dari uji binik sebagai penunjang registrasi. Dan memastikan obat uji binik yang digunakan memiliki persyaratan mutu. Ini tadi sudah saya sampaikan kan. Bahwa pemasaran seperti apa. Pemasaran seperti apa. Dan dari lingkup produk yang di outsell badan hukum. Yang mandatory untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan uji binik terlebih dahulu. Sebelum pelaksanaan uji binik adalah untuk obat. Obat herbal dan supplement. Sementara apakah bapak itu sekalian pelaksanaan uji binik ini terkait dengan Promotan, olahan atau kosmetik sifatnya non mandatory. Tadi hidup siapa yang mengembangkan apa tadi? Tangan khusus ya. Jadi mungkin tidak perlu persetujuan. Memang benar. Karena memang. Tapi tetap pelaksanaan uji biniknya. Karena memang melibatkan suci komisial. Harus sesuai dengan good clinical practices. Nah bagaimana persetujuan pelaksanaan uji binik yang disamakan? Dokumennya bisa secara parah-parah disampaikan. Baik ke Badan POM atau Komisi Etik. Nanti kami akan melakukan proses evaluasi. Dan apabila ada tambahan data kita akan memberikan surat tambahan data. Ketika Badan POM akan memiliki persetujuan. Ketika pastikan pemerintah dan komisi etik sudah tersedia. Untuk yang pasti pemasaran sama juga. Namun sifatnya notifikasi. Jadi tidak kita lakukan evaluasi tertidak dulu. Ketika dalam dua bulan kerja tidak ada best form. Daripada konsilakan. Ini bisa dilakukan makan. Ini adalah permohonannya. Bahwa di dalam dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan. Ada tiga dokumen. Kalau dibagi dari tiga dosier. Pertama dokumen uji kliniknya. Dokumen produk uji. Dan dokumen lain yang terkait. Ketika ini sudah disiapkan. Maka ini bisa disubmit. Melalui sponsor. Atau tentu langsung. Disubmit. Dan kemudian siap parah yang disubmit juga ke komisi etik. Untuk menerapkan kesetujuan. Kami di badan POM akan melakukan evaluasi. Dalam dua bulan kerja. Dengan hasil. Kalau lengkap. Dan mempunyai syarat. Bukan kesetujuan. Kalau tidak lengkap. Dan ternyata ada. Hal-hal yang tidak dikenuhi. Terkait dengan. Good bringer practicesnya. Dan. Keselamatan sujek. Tentu waktu dipolak. Namun. Berusia teknak merisikatif. Yang perlu dikati. Bisa dilihatkan. Tambahan jadah. Untuk perbaikan pengguna. Untuk memasukkan produk di klinik. Apabila itu. Harus diimpor. Atau didatakannya. Dua bulan kerja. Maka sponsor. Atau CRO. Yang melakukan. Pengerjuannya. Dan ini. Bersamaan dengan pengajuan. Protokologi kliniknya. Dokumen. Atau informasi. Produk yang harus disubmit. Nama produk. 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 Sertifikat GMP. Atau kalau itu tradisional. Ya GMP. Itu obat tradisional. Kemudian. COA. Certificate of Analysis. Untuk kita melihat. Apa. Spesifikasi produk. Jadi. Apakah sesuai dengan. Spesifikasi yang ditutupkan. Dan khusus vaksin. Harus ada. Samaritas protokologi. Dan lokasi klinik. Kemudian. Informasi. Dan juga. Produk. Yang didatangkan. Berapa. Apabila ini. Sudah semua. Maka. Bersama. Persetujuan. Pemasukan. Persetujuan. Pemasukan. Uji klinik. Terbitkan. Persetujuan. Pemasukan. Produk. Uji klinik. Hampir sama. Untuknya. Pemasaran. Sifatnya. Adalah. Notifikasi. Dokumen. Yang harus diserahkan. Ini langsung saja kesini. Jadi. Tadi. Sudah saya sampaikan. Dibandingkan. Tiga dokumen. Apabila. Bapak ibu. Sekali. Mau menyiapkan. Dosier. Untuk. Permohonan. Pertama. Satu. Benda. Dokumen. Kedua. Dokumen. Produk. Uji. Pembanding. Plaseko. Dan. Dokumen. Yang lainnya. Kita lihat satu-satu. Untuk Dokumen Uji Klinik. Harus ada pengantar. Komponen UKR-1. Sesuai dengan. Dokumen Uji UKR-B dari bayar komp. Terus kiri linkasan. Dari. Protokol Uji Klinik. Kemudian. Pernyataan. Peneliti. Pernyataan. Sponsor. Atau CR-O. Di atas. Markerai. dan kemudian protokol kliniknya, kemudian info konsumennya, prosur peneliti, dan persetujuan komisi etik. Persetujuan komisi etik tidak hanya persetujuannya yang dilantikkan, tapi juga daftar hadir anggota komisi etik pada saat pembahasan terakhir protokol klinik untuk memastikan forumnya komisi etik. Nah, pamplet protokol klinik pada umumnya adalah seperti ini. Ini pada umumnya, tapi bisa jadi ada yang lebih kompleks dari umumnya. Biasanya mengumumkan pertama informasi umum, lapar belakang, kemudian tujuan yang maksud klinik, desainnya seperti apa, bagaimana pemilihan, dan bagaimana penelitian subjek, bagaimana kemudian treatment subjeknya, penilaian artikasinya bagaimana, penilaian keamanannya, statistiknya bagaimana, kemudian bagaimana penaturan akses terhadap data, dokumen standar, pengawasan butuh, kemudian etiknya bagaimana, penanganan data dan penemuan dokumen, dan juga ini, bahwa di sini juga ada penjelasan bagaimana hak subjeknya terkait dengan keselamatannya, di sini ada asuran di sini. Kemudian juga, apa namanya, biasanya juga ada kerja publikasi antara kesepakatan mentara, sponsor dan penelitian bagaimana, dan dokumen saturnya lainnya. Sementara untuk dokumen produk uji, tentu dokumen yang terkait dengan MUPRO, antara lain, sertifikat analisa, baik produk uji, pembagi, mantapin placebo, dikandungkan placebo, CPOB untuk produsennya, baik yang produk uji mau berkembangkan untuk placebo, package insert untuk produk uji, yang sudah menggunakan produk uji yang sudah terdatar, kemudian sama ribis protocol untuk vaksin, sama ribis protocol untuk vaksin, dan performa invoice, apabila obatnya diimpor. Dokumen lain yang terkait, ini sempatnya adalah administratif, tapi perlu dilampirkan, asuransi, ini untuk uji media dimaksud, letter of organization, apabila diserahkan dari sponsor ke CRO, kurikulum VP dari peneliti, sertifikat CUKB dari peneliti, kemudian juga dilampirkan iklan untuk mensubjetnya bagaimana, bukti akreditasi laboratorium, yang nanti akan digunakan dalam perasaan uji klinik, kemudian juga untuk tulis artikel, untuk mendukung aplikasi atau pengajuan perasaan uji klinik, protokol uji klinik, kemudian informasi ledkit yang akan diimpor apabila ada, baik nama, jenis, jumlah ledkit, dan seterusnya, serta ringkasan laporan uji klinik sebelumnya, apabila ini merupakan informasi dari pelaksanaan uji klinik sebelumnya. Nah, setelah kami berikan persetujuan pelaksanaan uji klinik, maka peneliti ataupun sponsor harus melakukan registri, terus saya komunikasi RI no.66 tahun-tahun 2013, tempat penyelenggaraan registri penelitian kini, yaitu di sini, Indonesia registri, yang dikelola oleh di frangkes. Supaya apa baru sekarang? Supaya terdaftar dan menjadi beratis, pelaksanaan uji klinik di Indonesia. Nah, setelah persetujuan pelaksanaan uji klinik kita berikan, langkah selanjutnya adalah kita mengawalnya dengan inspeksi. Ini merupakan tindakan yang berlatih oleh Byron Pop untuk memastikan bahwa uji klinik yang Bapak Ibu sekalian dilakukan sesuai dengan CU kami. Tentu tujuannya adalah perlindungan suci, konsistensi datang, dan dimastikan bahwa uji klinik dari obat uji klinik. Nanti kita lihat, beberapa contoh-contoh temuhan yang biasa kita dapati di site uji klinik ketika kita melakukan inspeksi. Kita melakukan inspeksi secara penting, atau juga bisa dilaksanakan adanya kasus, dapat dilakukan sebelum, atau pada saat, atau setelah begitu. Dan akan melakukan pemisahan terhadap dokumen, fasilitas, rekaman, dan super informasi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan uji klinik. Tentu inspeksi ini masih setakatnya announce, inspeksi, artinya kita memberitahukan terlebih dahulu, dan kemudian menyepakati tanggalnya, dan kita kemudian langsung melakukan setakat di tanggal, kita melakukan inspeksi, dan apabila hasil inspeksi itu ada temuan, maka kita akan memberitahukan permintaan corrective action, preventive action di kata, untuk diterima uji klinik oleh site, atau sponsor. Nah, ini kita coba cek, identifikasi masalah pada saat inspeksi, ini garis besarnya, kadang, pemahaman terhadap CKV masih kurang, lalai terhadap setakat uji klinik, dan, fasilitas yang kurang memadai. Tapi detailnya bisa diterahat seperti ini. Pertama, data tidak memiliki kualitas dan integritas, ya, ditemukan pemberian uji klinik tidak sesuai prosedur uji klinik, jadi tidak sesuai dengan protokolnya, ini kan juga, atau aku lupakan, apa namanya, penimpangan, koreksi data uji klinik, yang menggunakan data asli. Nah, ini. Kalau koreksi biasanya, saya harusnya seperti apa? Lalu, ya, kemudian, para datangan. Jadi, tidak boleh menggunakan data aslinya ya, misalnya, data tidak update. Jadi, pada saat, kita lakukan inspeksi, ternyata, belum dilakukan pemindahan data. Belum semua dilakukan pemindahan data, dari dokumen sumber ke CRM. Obat sisa uji klinik, tidak sesuai dengan obat yang digunakan. Jadi, setelah kita cek, jumlah misalnya. Tidak sesuai dengan yang, apa namanya, perlaksanaan yang, progres perlaksanaan ini, berdasarkan, apa namanya, apa namanya, atau perlukan suji, tersebut kembali. Inksistensi pencatatan KSIRF, di dokumen sumber, ya. Kemudian, dalam hal-hak subjek, ditemukan adanya tindakan terhadap subjek, sebelum subjek menandatangin inkomensi. Jadi, sudah dilakukan perlakuan, padahal subjek belum tanda tangan. itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Nah, ini pernah kita temukan. Tidak boleh. Keterlambatan peneliti mengetahui SAI. Ya. Bagaimana kita sudah bisa aktif, bisa segera mengetahui adanya serius F-CBEN? Ada ide? Pertama untuk pasien yang, apa namanya, uji kliniknya, integrasi obatnya itu boleh dibawakan pulang. Misalnya, uji obat KB. Nah, itu bagaimana kita mengidentifikasi, apa namanya, bahwa subjek menaruhi, serius F-CBEN? Bagaimana kita dengan cepat mengetahui itu? Ada ide? Ya. Kemudian, apa lagi? Untuk, mengidentifikasi F-CBEN-nya? Teri karat. Biasanya dibekali, pasien dibekali. Biasanya sudah harus menjadi satu, apa namanya? bagian dari, di dalam protokol itu harus didesain begitu. Yaitu kan obat itu, yang dibawakan pulang. Sudah. 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 Tidak boleh mencatatkan suhu untuk uji klik yang rentan terhadap suhu dan penyimpanannya dipersyaratkan yang suhu tertentu Dokumentasi produk uji klik tidak memadai dan tidak tersedia SOP, perusahaan mistrik atau suhu untuk produk uji klik Nah ini kadang juga terlewat Jadi memang tadi disampaikan oleh dokter Jari masalah backup, backup storage Apabila ternyata misalnya ada mistrik mati dan sebagainya sehingga mengganggu storage untuk uji klik Harus ada backup storage yang tak ada di sampaikan Untuk lab, kadang alatnya itu sudah diparigasi Tidak ada SOP, jika gunakan alat, kalau itu ada tapi tidak lengkap, tidak kompensi Tidak dilakukan akreditasi pada lab yang digunakan uji klik Fasilitas Lemar yang digunakan dokumen juga tidak memadai Seperti tidak diperli label Lemar yang digunakan dokumen juga tidak Dengan akses terbatas dan tidak terpuji Jadi sebarang orang bisa masuk Tidak boleh ya Dan juga ada yang ditemukan obat Kalau ini biasanya masuk di proyek katanya Obat emergensi yang ada luar sana Untuk pelaporan Sering ditemukan bahwa semua subventuality Terlambat melakukan Pelaporan Serious Emergency Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terbuka untuk Pertanyaan Atau diskusi Silahkan Pertanyaan 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 Obat Pengembangan baru seperti apa Kemudian Uji kliniknya juga seperti apa Dan Bahwa Pekanpon juga akan melakukan insensi Terhadap pelaksanaan uji klinik Yang bakalus kalian bersamakan Dan terakhir kita berdiskusi Untuk pendahuluan Ini saat ini pemerintah Sedang Berupaya Untuk menuju Atau menunjukkan kemandirian bangsa Terhadap Bahan baku obat Karena memang Selama ini Hampir kurang lebih Hati tengah Di atas 90% Bahan baku obat itu Masih impor Oleh karena itu Menunjukkan kemandirian Dengan peningkatan jasa Indusifarmasi Dalam negeri Setelah Terbit Institusi Residen Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kekembangan Indusifarmasi Dan dalam kesihatan Dimana Ini menginstruksikan Kepada Beberapa KL 12 KL Antara lain Kepala Badan POM Untuk bagaimana Mendorong Kemandingan Indusifarmasi Dan daya saing Indusifarmasi Di Indonesia Dan ini Di Kementerian Perindustrian Disampaikan bahwa Indusifarmasi Merupakan Salah satu Industri Stategis Oleh karena itu Kemudian Sebagian tidak lanjut Dari 2006 Terminkas 2017 Fokus Sudah hasil Apereincang Utara 50 Mudah bahan obat berbahan alam atau menculong dan juga bahan baku obat berbiasis kimia itu menjadi fokus, namun memang tidak hanya pemerintah saja yang mempunyai kewajiban untuk mendorong ini tetap dibutuhkan sinergi dengan semua unsur atau terlaku yang kaitannya dengan pengembangan penelitian di bidang obat dan bahan obat di sini ada Kabernia tentu, akademia ini nanti mendukung untuk penelitian penelitian seperti isi akademis dan mendorong pemanfaatkan hasil penelitian dan kami juga berusaha untuk bagaimana memberikan pendatingan, dapat untuk pembuatan sistem, kayak contoh pengawasan dan tentu edukasi kepada masyarakat dan bisnis tentu untuk mendukung karena banyak support perusahaan penelitian untuk memandang bantuan obat dan juga umat dan tentu ini tujuannya adalah menghasilkan suatu hasil penelitian yang bermanfaat dari masyarakat saya lihat di sini bahwa pesertanya ada yang mewakil sponsor, ada yang tentang peneliti, calon peneliti atau sudah melakukan penelitian? silahkan antar tangan yang sudah menjalankan penelitian? belum? oh sudah? ya tentang apa? apa yang? apa yang? tentang fungsi juga apa pas ya? tentang apa? tadi yang terpanya, ya tentang apa? ya jadwal sedikit ke ekspresi kayak gitu lebih ke biumal apa ya? oh iya, baik-baik saja tapi belum menjadi satu Jalan aktif biologi yang digunakan untuk menjadi sebuah produk? Masih biologi pre-unis Oh, baik-baik Menarik Berkerja sama dengan siapa atau penelitian di universitas? Jadi ada beberapa peneliti yang fokus di situ Jadi bukan hanya satu orang atau dua orang Jadi memang kekuat Tapi prioritas biaya di universitas itu? Enggak Biaya Ketika kita sudah berat Cuma banyak dari ISPIN Sekarang saya respect Coba namanya jadi PRIM Oh ya Badan Riset Inovasi Nasional Karena DIV-nya sudah berpindah kan? Tindah lagi-lagi ke DIV-nya Nah, jadi memang sinergisme Antara akademia, bisnis, dan juga government Itu sangat diperlukan Nah, untuk Badan POM tentu Kami akan melakukan asistensi regulatory kepada peneliti Dan akan fasilitasi juga Simplifikasi prosedur perusahaan Kita melakukan asistensi regulatory Dalam rangka untuk memastikan bahwa Penelitian kembangan yang Bapak Ibu raksanakan Hasilnya itu memenuhi standar dan persyaratan Kemudian juga Kita tidak bisa bekerja sendiri Tadi juga Mudah jelas disampaikan Dikusnya kepada 12 KL Jadi perlu koordinasi Dalam apa namanya Peraksanannya dan tentu harmonisasi Dekuensi juga Kemudian mendorong industri sebagai inkubator Untuk hibriditasnya di riset Sebagai informasi Kemarin tanggal 10 Desember Kami melakukan dialog nasional Terkait dengan Bagaimana hasil riset inovasi Terkait dengan obat Obat tradisional dan panan Bisa dilakukan percepatan hibriditasnya Nah, kemarin amat menjelang Sudah ada satu universitas Yang telah mengembangkan Produk metabolik Dari skensel Yang sudah mendapatkan Ejenika Itu sebagai Apa namanya Encourage Menbagi semua peneliti Bahwa penelitian itu Apabila Apa namanya Dilakukan Sesuai dengan Ketentuan dan persyaratan Di setiap tahapannya Dan Kami Badan POM juga sudah Sudah lebih Hulu Hadir Untuk Mendampingi Alhamdulillah Menjadi satu produk yang bisa Diberikan licin edan Dan ini memang Ini memang Yang menjadi salah satu Kalau bisa dikembarkan Sesuai Memang dari Cara peneliti Kalau tadi Doktor siapa Sudah Sudah mengembangkan Biomolekuler Tapi masih Non klinik Masih Belum klinik Belum masuk ke klinik Nah Ini antara lain Bahwa ketika Dari Proses Ketika sudah Ditemukan Dari hasil penelitian Ditemukan suatu Melukur Baru Dari Proses Penelitian Basic Sains Ketika ini akan Ditranslasikan Ke Bahan berikutnya Ini yang Disebut dengan Party of Death Atau Lembah Pantian Pemimpinan Firmasi Bahwa Apa yang mereka Hasilkan Dan Ketika Ditranslasikan Ternyata Hasilnya Berbeda Directionnya Artinya Apa yang Diharapan Disini Hadang Sebetulnya Ketika Kemudian Masuk Ke Tahap Berikutnya Mulai Ternyata Menunjukkan Hasil yang Berbeda Dari Di Di Usulkan Ketika Penelitian Penelitian Di Hulu Ini Dilihat Apalagi Suatu Molekul Baru Yang Tidak Ada Pengalaman Sebelumnya Terkait Molekul Baru Terfakiran Para peneliti Bahwa Hasil Penelitian Itu Apakah Bisa Sampai Lihat Klinik 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 Dan Klinisasi Nah Untuk Mengurangi Gap Maaf Mengurangi Gap Tersebut Kemudian Dan sebagai implementasi dan inkses nomor 6 Berenkom telah menginisiasi yang dibentuknya Sargas Sengah Kisus untuk kecepatan pengembangan produk biologi dan satu lagi pengembangan di Tukar Baca ini juga merupakan komunikasi dan koordinasi dalam komunikasi bergisme percepatan kibilitasi hasil riset obat dan juga obat tradisional Nah, fungsi badan POM di dalam hal ini kita sekarang sudah mulai menarik lebih keburu ketika masih research and development kita sudah happy bisa melakukan pendatingan sampai masuk persahaya industri kita juga melakukan pendatingan sampai menjadi satu produk untuk kita melakukan evaluasi perlindungan kontrol apabila memang mempunyai persyaratan seperti edikasi ekologi tentu kita akan memberikan izin edar dan bagi fasilitas produksinya apabila mempunyai GMP tentu akan memberikan sertifikat GMP ketika obat itu terlalu memberikan izin edar dan diperlujikan dari industri ke wholesaler ke retail dan sampai ke konsumen kita tetap melakukan penawasan yang disebutnya post-market control kita melakukan inspeksi fasilitas produksi dan institusi untuk memastikan konsistensi mutu dari internet obat yang diproduksi dan diedarkan samping produk dan pengujian di laboratorium monitoring terhadap iklan promosi dan label produk untuk memastikan bahwa informasi yang sampai kawal ini disinformasi adalah objektif benar tepat dan tidak menyesalkan dan untuk safety dari program farmacovigilize untuk memantau keamanan obat yang diadarkan di Indonesia jadi memang bahwa Bairako memiliki tugas untuk memastikan obat yang diadarkan di wilayah Indonesia sebelum memperoleh di edar itu adalah memuliki persyaratan keamanan mutu dan pasien ini ada yang akan tanya yang hilang melindungi masyarakat kerjanya adalah melindungi masyarakat dari obat dan makanan bersih terhadap kesehatan dan menyamin obat yang berada di Indonesia sama bermanfaat dan bernyantung secara khusus terkali dengan saat ini topik hari ini dimana kita sudah melakukan pelatihan terkena uji klinik tadi sebelum sesi saya juga membahas tentang bagaimana HMP Hendrik HMP dalam suatu uji klinik disini memang disampaikan khususnya pasal 5 obat uji klinik harus dapat diberitakan obat tersebut aman kegunaannya pada manusia ketentuan uji klinik diberitakan dalam perangkat uji klinik jadi memang disini sudah jelas disampaikan obat untuk uji klinik harus dapat diberitakan bahwa tersebut aman kegunaannya pada manusia nah komoditi yang direwasi dari badan om ada obat termasuk poli biologi narkotik dan seperti itu obat tradisional termasuk itu termasuk di sini pangan olahan nah ini mungkin yang lebih sering confused dari bahasa pangan olahan adalah pangan yang memang sudah diola dan kemas dan kemudian di apa namanya diajarkan kalau untuk pangan yang monoh misalnya apa namanya sihat saji nah itu bukan di badan om kewenangannya untuk perinciannya itu di gilas kesehatan setempat kemudian juga saturnya menjadi peranak alami kosmetik dan juga penggunaan bahan yang berbahaya tertentu yang diokasi misalnya kemarin atau sebagainya sekarang kita mengindah perlaman regulasi dan perlaman terkait dengan perlambangan obat perlambangan baru ini juga masih perlambangannya dengan melaksanakan impres bahwa instruksi kepada badan om sebagai KL yang ada di situ adalah memfasilitasi perlambangan obat dalam mereka mendukung akses dan mempersegian obat untuk masyarakat sebagai upaya Peringkatan Peran Kesehatan dan Peringkatan Kesehatan dan Peringkatan Kesehatan Nasional nah bentuk-bentuk fasilitasnya seperti apa nanti kita lihat bersama-sama kita sudah ada menyediakan pedulaman pedulaman tata laksana penilaian obat penggunaan baru apa sih yang disebelian obat penggunaan baru atau investigational drug adalah obat yang sedang dikembangkan informasi atau institusi riset di Indonesia dan atau di luar negeri untuk digunakan dalam tahapan uji non-klinik dan atau uji klinik di Indonesia dengan tujuan untuk mendapat izin edar di Indonesia ini merupakan salah satu dukungan bahwa kami mengawal pengembangan obat itu dari guru supaya supaya nanti data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan realisasi sehingga bisa kita dorong untuk percepatan jadi kita memfasilitasi dalam bentuk dalam proses registrasinya sebelumnya 100 hari kerja namun sekarang sudah 50 hari kerja nah kalau kita lihat perjalanan panjang ya mulai dari pengembangan awal hingga terdapat di jadwal itu luar biasa ya mulai dari pertama sudah ditakut kemudian sudah ditakut kemudian 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 melakukan percana penelitian kemudian sampai masuk tahap penemuan molekul baru atau modifikasi molekul dari molekul yang sudah ada kemudian dilakukan sintesis kemudian karakterisasi awal penetapan spesifikasi kemudian dilakukan penelitian secara in vitro dan kemudian masuk ke preklinik untuk melihat toksikologi kepada hewan kemudian dipakai penelitian analisa populasi ketika ia sudah berproses masuk ke klinik nah untuk ke klinik harus dipastikan bahwa obat uji klinik itu diproduksi fasilitas yang memiliki CRD karena tadi sudah dijelaskan bahwa apa namanya obat uji klinik itu harus dipersyaratkan mutu supaya tidak dibias apakah terjadi sesuatu pada sujek bukan karena masalah mutu kemudian juga ketika masuk setelah fase satu masuk ke fase dua kemudian juga fase tiga dan selesai hingga kemudian kita kita berdampung siap mengawal dengan menyediakan fasilitas-fasilitas konsumasi pada saat pre-AMD pada saat AMD maupun pada saat registrasi dan kita memastikan di semua tahapan memiliki persyaratan baik GLP GFP GCP maupun good registration semuanya ini hampir sama yang tadi tapi di ke arah peringatan kebagian perannya antara lain bahwa kita sendiri ketika teman-teman sekalian melakukan posisi sendiri bisa jadi membutuhkan transfer material sehingga perlu bersetujuan dari kesehatan ini tadi sudah saya sampaikan tidak perlu saya lagi ini sudah sudah jelas namun lebih menci jenis penerbangan obat baru ini masuk di dalam penerbangan ini adalah bahwa obat penerbangan baru itu dikembangkan oleh institusi riset dan fungsi karmasi di Indonesia kemudian diproduksi atau dibuat oleh institusi karmasi Indonesia dan sekurangnya satu uji klinik dilakukan di Indonesia Indonesia maka nanti mekanisme penerbangan pendampingannya melalui mekanisme menggunakan penerbangan tadi dan ada fasilitas aspek apabila dikembangkan oleh institusi riset atau institusi karmasi di luar negeri diproduksi di Indonesia dan sekurangnya satu uji klinik dilakukan di Indonesia atau bisa juga obat B itu dikembangkan oleh institusi riset atau institusi karmasi luar negeri dan diproduksi di luar negeri dan sekurangnya dimulai dari uji klinik pasir 2-nya dilakukan di Indonesia Komponen penerbangan untuk obat penerbangan baru sebelum masuk proses registrasi kita boleh lihat CMC-nya CMC-nya dikontrol boleh dari pembangsa saktif proses pembuatan dan juga metodana misalnya kemudian juga bagaimana uji kliniknya dilaksanakan dan dan ketika masuk klinik kita akan menggunakan kliniknya terhadap program kliniknya masuk klinik ini hampir sama yang tadi ini lebih detail bahwa ringkasan datang utuh dari CMC yang terdiri dari informasi saktif proses pembuatan kemudian besi kliniknya biologi data hasil uji yang mendukung keamanan ini juga harus kita lihat informasi baru kalau menambahkan mengenai karakterisasi itu juga harus kita lihat dan bagaimana uji kliniknya akan merasakan dan nanti hasilnya seperti apa itu menjadi bagian penilaian proses penilaian obat keamanan baru dan penilaian selanjutnya tentu uji stabilitas produknya datang utuh dan penilaian selanjut ini bisa dipelajari lebih lanjut terutama untuk teman-teman yang peserta dari sponsor sponsor bahwa persyaratan zat aktif untuk obat keamanan baru harus diperhatikan mutunya dan bagaimana informasi dosir yang harus disiapkan bisa kita evaluasi untuk meyakinkan mutu dari setelah itu ketika itu menjadi obat jadi juga spesifikasinya seperti apa validasi proses kritis antara sterilisasi virus mobile misalnya produk biologi inaktifasi kemudian bagaimana ini kita juga lihat apabila sudah pada saat pemajaran di fase 1 harus sudah bersedia identifikasi dan kontrol terhadap zat aktif produk antara dan obat jadi dan juga sudah harus menciptakan spesifikasi obat jadi meskipun dalam proses terkembangan bisa jadi masih ada kebahan tapi ini sebagai dasar untuk penerimaan masyarakat produk dan juga wajarnya yang digunakan dalam ujik ini data stabilitas tentu kemudian ketika dilakukan keberhan dari skala pilot menjadi skala produksi yang lebih besar hidup pengubah harus mencerahkan amat penilaian untukruction dan wujilah untung penduduk pengen badan penandaan setenele obat itulah untuk uji klinik kita sudah ada beberapa pemilihan obat-obat penilaian baru yang apabila itu biosimilar bagaimana pemilihannya kemudian untuk vaksin dan juga vaksin komiliar kami sudah memiliki pada waktu penilaian klinik itu mungkin memberikan gambaran secara umum baru sekalian sedang diteliti meskipun ini lebih ramah dan menjawab itu di-sponsor sekarang kita masuk ke yang dimana ini mungkin babak-babu sekalian lebih banyak berperan yaitu uji kliniknya untuk diri ini mungkin tidak perlu saya eksplor lanjut, tapi teman-teman saya bisa lihat nantinya dan ini peraturan kepala badan terkait dengan total yang sama tersebut untuk uji klinik mulai dari ketentuan umum kita atur kemudian menjijiklah seperti apa kemajuannya seperti apa bagaimana kita evaluasi dan keputusan kualitas dan pob terserahkan produk ujinya bagaimana dan apabila diperlukan penampuan penelitian uji klinik ya sebagai pekerjaan badan komis yang menurut kami kondisinya seperti apa dan kita lihat dan perapuran ini menjadi pelajiban juga bagi para peneliti yang melakukan pelaporan dan setiap urutan dokumen harus kapan harus dilaporkan ke autoriti ini juga dilaporkan sanksiat administratif juga di kolaborasi dengan perembangan kita mengadopsi ICHD6 ya untuk good legal practices yang melekat pada peraturan kekalbasaan semuanya dapet diakses bagaimana di sini ya sudah saya memberikan link ya bisa di klik di sini nah sekarang bagaimana saya sudah sudah menerima mas Ferry dari kemarin hingga saat ini untuk diskusi lebih lanjut atau untuk kejelasan lebih lanjut saya ingin mendengar terlebih dahulu dari teman-teman komentir apa sih yang dimasuk dengan ujikri ini ada yang komentir kira-kira menunya tiga hari ujikri ini kenapa sih silakan polontir kan juga belajar tidak ada yang polontir tidak ada yang berada 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 dan ada manusia yang suci teman-teman main pendapat di yang itu ada 2 Namun sesuai apa yang kita definisikan di dalam pedoman uji klinik ibadat PO, uji klinik adalah kegiatan penelitian dengan mengikuti keseluruhan subjek manusia disempatkan keadanya intervensi produk uji untuk menemukan atau memastikan efek klinik farmakologi dan atau farmakodinamik lainnya dan atau kontinifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan dan atau mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi dan tujuan untuk memastikan keamanan dan atau efektivitas produk yang diterbiti Jadi disini, apa namanya, disebutkan disini ada mempelajari atme dan antara bahwa kalau uji sekalian menyebut uji klinik biasanya kaitannya dengan uji klinik fase 1, 2, dan 3 ya Tapi ibu kakakak, sekarang kalian pernah mendengar uji BE, kira ekipalensi Itu uji klinik atau bukan? Termasuk uji klinik atau bukan? Bukan Bukan Gimana mas Purwadi? Dia yang pernah dengar? Mengapa? Mengapa? Termasuk uji klinik? Bukan Bukan Terus rata Perfisi sendiri adalah standar untuk desain perlaksanaan, pencapaian, pemberontahuan, komunik, perekaman, analisis, dan prokon jenis-jenis yang berikan jaminan bahwa data dan hasil yang dilakukan memperkenalkan data percaya, serta bahwa hak, integritas, dan perhasilan jenis-jenis jenis-jenis. Kalau versi ACH, bahasa Madulahnya dari, ya, semua kita bahasa Madulahnya. Tapi mengapa sih kita memerlukan standar sebenarnya untuk melaksanakan penciptaan ini? Safe guarding? Subject ya, pasti suka. Betul sekali. Bahwa kita harus memastikan bahwa pelaksanaan penciptaan ini memenuhi persyaratan dunia dan penciptaan. Ada juga konsep etik, apa? Tanya? Respect to the person, beneficial and justice. Tadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jari, ya. Dan tentu juga harus memperhatikan regulasi yang terlaku. Dan ini untuk keselamatan subject. Untuk menghindari kesekian yang terjadi dengan paten ini, dia dapat mengancam keselamatan subject. Jadi, sudah mudah menyerap kembali di sana. Karena jawabannya berlalu subis. Baik, nah. Sekarang, sesuai dengan transfer kepala badan tersebut. Persyaratan energetiknya antara lain bahwa harus memberi manfaat nyata bagi pekerjaan ibu pengetahuan dan masyarakat. Dan melaksanakan dengan mengacu kedewaan good clinical practices. Nah, untuk uji klinik prapemasaran, wajib mendapatkan resumen dari kepala badan dan komisi etik. Apa sih yang dimasukkan uji klinik prapemasaran? Adalah uji klinik yang dilaksanakan dalam rangka obat itu nanti akan direvistrasikan. Karena obat yang digunakan dalam uji klinik itu belum berdatakan ijin edar. Maka disebut uji klinik dalam rangka prapemasaran. Nah, bisa jadi uji klinik dilaksanakan pasca pemasaran. Maksudnya adalah uji klinik itu menggunakan obat yang sudah memiliki ijin edar. Namun dilakukan uji klinik dalam rangka untuk pemastian kembali serbuk etik esing. Atau untuk mengelaborasi lebih lanjut serbuk etik esing. Nah, ini sifatnya hanya notifikasi. Tidak perlu persetujuan terlebih dari badan umum dan komisi etik. Mereka bisa peneliti, bisa melaksanakan. Tapi tetap harus notifikasi. Dan peneliti utama harus meneliti sertifikat uji klinik. Cara uji klinik yang baik. Ketika babab scan nanti lulus dari klinik ini. Maka kebunnya eligible. Jadi kalau ikan utama. Nah, dalam kelasan uji kliniknya bisa jadi sponsor mengunjuk CRO atau organisasi risk of contract. Apabila sponsor menggunakan jasa organisasi risk of contract. Persyaratannya harus berlokasi di Indonesia. Dan personil di dalam organisasi risk of contract. Harus memahami CUKB. Dan itu harus bersertifikat CUKB. Dan dalam hal sponsor dari luar negeri. Atau pernah ada di luar negeri. Harus menegagasikan sebagian atau seluruh tugasnya kepada perwakilan CRO yang berlokasi di Indonesia. Nah, untuk proses evaluasinya kami didukung oleh tim Andi. Terkait di uji klinik. Dan untuk keputusan persediaan pelaksanaannya. Maksud saya hasil keputusan setelah kita melakukan evaluasi terhadap protokol uji klinik. Ataupun forum hormonan persediaan pelaksanaan uji klinik. Bisa jadi kita berikan persetujuan. Bisa jadi kita lakukan penolakan. Karena ternyata berdasarkan evaluasi protokol uji klinik yang memimpinkan tidak memiliki perseratan JOKB. Atau kita bisa meminta perbaikan dokumen uji kliniknya. Dan pelayanan timelinenya adalah 20 hari kerja. Setia diperima dokumen lain hari. Untuk yang uji klinik yang akan dilaksanakan. Setelah itu, pasca pemasaran. Dimana obatnya sudah memiliki ic delak. Hanya sifatnya notifikasi, kita hanya memberikan respon dalam bulu bulu hari kerja. Apabila dalam bulu hari kerja tidak mendapatkan respon dari Tdn. Pol, uji klinik monggol. Bisa dilaksanakan. Nah, apabila perasaan uji klinik lebih dari 2 tahun, karena memang kita memberikan persetujuannya hanya 2 tahun, tapi ternyata perasaan uji kliniknya lebih dari 2 tahun, maka sponsor atau CRO harus mengajukan permohonan perpanjangan perasaan uji klinik disertai justifikasi. Sekarang ketentuan memperkuji dan juga disampaikan harus memiliki data keamanan awal dan harus menerima syaratan mutu. Dan apabila itu diimpor, pemasukannya harus mendapatkan perseguian dari banyak pemerintah melalui mekanisme SAS, special access ini. Kemudian diajukan bersamaan dengan pengajuan persetujuan kelas sama uji klinik. Dan dalam hal produk uji kliniknya, pengandung bahan tertentu yang menimbulkan kepekaan terhadap kelihatinan kolom masyarakat tertentu, itu harus dijelaskan di e-form konsum atau penjelasan sebelum ini. Kira-kira apa ini? Ya, persen ya. Nah ini sebagian kita ketahui, sebagian besar masyarakat kita adalah musim, jadi harus seperti ini harus dikomunikasikan di awal. Nah, kewajiban lainnya adalah bahwa pengundi harus melakukan laporan KTDS. Siapa KTDS? Kejadian? Tidak diinginkan? Serius. Serius at-us event. Artinya apa? Sudah belajar? Yang disertikan atau KTDS? Bagaimana menganggap-anggap artinya tidak tahu. Apa artinya? Belum dapat ya? Terjadi masalah seperti ini sudah? Besok. Oh, besok. Nah ini. Supaya menyambung dengan besok, ya. Apa artinya dijelaskan saja. KTDS. Kejadian tidak diinginkan serius. Pertama kita pelajari dulu KTB. Atau yang disebut dalam bahasa mandatanya Enfasimen. Enfasimen itu adalah kejadian yang tidak diinginkan setelah penggunaan suatu obat. Tanpa melihat apakah itu betul sekali. Oh sudah. Oh ya. Tersedia. Oh ya. Tersedia. Ya. Ya. Jadi memang tanpa melihat apakah itu ada kaitannya dengan obat. Tidak akan berkejara tapi terjadi setelah penggunaan obat. Kita masih menunjukkan sebagai kejadian yang diinginkan. Dan kapal itu disebut serius Ya Mengancar nyawa Mengancar jiwa Ada lagi Harus dirawat inap Ada lagi Menyebabkan kecacatan Ada lagi Yang pertama Tidak disebut Kematian Jadi kematian Yang mulai serkan Atau mengancar jiwa Postalization Prolongation of postalization Kemudian Persistence disability Kelainan kompetitab Kalau definisinya harus Tapi kalau definisi ICH Nambah satu poin lagi Medical 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 Klinik itu merupakan hal yang penting Untuk di-highlight Dan itu Sesuai dengan deskriptikasi Dari klinisi Apabila itu tidak ditangani Akan mengalami Deteriorization meluncur ke Keseriusan yang lebih atas Bisa mengancar jiwa Dan seterusnya Karena itu perlu ditangani Berarti Klinik-klinik Medical Important Itu Maka namanya definisi serius Nah ini Apabila terjadi pada subjek Di dalam penelitian Bapak Ibu sekalian Dalam waktu 24 jam Sejak pertama kali diketanuni Harus dilaporkan ke Sponsor Dan kemudian ke komisi etik Dan waktu 3 hari Kalender Jadi kalau itu jatuhnya Hari Sabtu, Minggu Sabtu, Minggu, atau hari Libur Tetap harus dilaporkan Tiga hari kalender itu Sebagai sel report Dan diikuti dengan Call-up report Sehingga kejadian Tidak menggunakan Selesnya itu Sementara Ketika kemudian KTDS ini Sudah dilakukan evaluasi Kausian assessment Sehingga disimpulkan Itu suatu efek samping Adverse drag reaction Karena apa? Kliniknya Adverse drag reaction Jadi setelah Dilarangkan evaluasi Kausian assessment Dirugah Disimpulkan oleh Ada kaitannya dengan Overting Jadi jadi Adverse drag reaction Samping sedang Dilaporkan ke badan POP 7 hari kalender Sebagai initial report Untuk Kategori serius Perubah kematian Dan Lines threatening Atau melancang jiwa Dan Tambahan 8 hari kalender Berikutnya Untuk laporan follow up Sementara Untuk laporan Eks samping serius lainnya Dalam waktu 15 hari kalender Termasuk Eks samping Yang terjadi Di luar negeri Yang melibatkan Senter Udegeri di Indonesia Itu juga harus Dilipatkan pelaporannya Pelaporannya ke badan POMC dan komisi etik Biasanya pelaporannya Menggunakan standard POMC CIONS POMC Tapi bisa jadi Baru-baru-baru-baru Yang mengintransaksikan Ke CIONS POMC Adalah sponsor Jadi Baru-baru-baru-baru Melaporkan Kepada sponsor Sesuai dengan POMC Pelaporan Yang didesign di dalam protokolnya saja. Bisa jadi di dalam protokol juga sudah menggunakan form ini atau sponsor dalam protokolnya yang menggunakan form yang berbeda tapi komponen informasinya sama. Tapi bentuk pelaporan ke authority adalah menggunakan strong forms. Sekarang, pelaporan pelaksanaan rejik minima, progres pelaksanaan rejik minima. Itu setiap 6 bulan harus dilaporkan ke authority. Dan ketika ujik minima berakhir, maka 30 hari kerja. Kalau ini hari kalender, pelaporan efek samping. Kalau ini hari kerja, sejak berakhir pelaksanaan ujik ini harus dilaporkan ke authority. Dan apabila ujik minima itu dilakukan pementerian, maka kewajiban dilaporkan akan dilaporkan dari kerja. Setiap pemimpinan perasaan ujik ini. Dan setiap perubahan pemimpinan ujik ini, yang berdampak pada keselamatan subjek harus mendapat persediaan dari badan POM. Sebelum ditampilkan kembali. Dan juga tentu ke komisi etik. Kapan penambuhan atau penelitian ujik ini dilakukan? Badan POM dapat menghentikan sponsor atau penambuhan atau penelitian warta ujik ini, apabila terjadi masalah keamanan atau mengancam keamanan subjek. Uji klinik ternyata tanpa keselamatan komisi etik. Nah ini untuk yang mungkin uji klinik yang pasca pemasaran yang sifatnya tadi notifikasi. Bukannya uji klinik pra pemasaran. Karena kalau untuk uji klinik pra pemasaran, kita sudah pastikan itu menjadi bagian, dan dokumen yang harus disubjet harus ada terus ke komisi etik. Tapi mungkin ini uji klinik yang sifatnya notifikasi. Apabila ternyata setelah kita temukan atau inspeksi dua tahun, ternyata terus ke komisi etik yang masih belum ada, kita akan langsung berhentikan teman-teman perasaan uji klinik ini. Sangsi administratif, apabila terjadi pelangganan. Pertama, mendirikan sangsi perinatan terlebih dahulu terhadap sponsor, penelitian, dan juga CRO, atau semua pemasaran uji kliniknya, penambuhan uji klinik dan penelitian pemasaran uji klinik. Oleh karena itu, sebagai badan otoritas, badan POM memiliki tanggung untuk melakukan penawasan pelanggan uji klinik di Indonesia. Tujuannya adalah tentu perinatan terhadap subjek, safety dari subjek, kemudian memastikan bahwa uji klinik itu memberikan manfaat. kemudian memastikan konsistensi perinatan terhadap uji klinik, untuk selanjutnya juga memastikan kredibilitas dan juriditas data yang dihasilkan dari uji klinik sebagai penunjang registrasi, dan memastikan obat uji klinik yang digunakan memiliki persyaratan mutu. Ini tadi sudah saya sampaikan kan, bahwa pemasaran seperti apa, pemasaran seperti apa, dan dari lingkung produk yang di awal seluruh badan POM, yang mandatory untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan uji klinik terlebih dahulu sebelum melaksanakan uji klinik adalah untuk obat, obat herbal dan supplement. sementara apakah ibu sekalian pelaksanaan uji klinik ini terkait dengan prorotan, perolahan, atau kosmetik sifatnya non mandatory. Tadi ibu siapa yang mengembangkan, apa tadi, hal yang khusus ya. Jadi mungkin tidak perlu setuju, yang memang benar, karena memang, tapi tetap pelaksanaan uji kliniknya, karena memang meribaikan suji kliniknya, harus sesuai dengan good clinical practices. bagaimana persetujuan pelaksanaan uji klinik dan sanakan? Dokumennya bisa secara parah disampaikan, baik ke badan POM, atau ke komisi etik, nanti kami akan melakukan proses evaluasi, dan apabila ada tambahan data, kita akan memberikan surat tambahan data. ketika badan POM akan memberikan persetujuan, kita pastikan persetujuan komisi etik, kita sudah tersedia. Untuk yang pasti pemasaran, sama juga, namun sifatnya notifikasi. Jadi tidak, kita lakukan evaluasi tertidak dulu, ketika dalam dua-dua kerja tidak ada SPOM, daripada konsilakan, ini bisa dilihat tanakan. ini adalah permohonannya, bahwa di dalam dokumen permohonan persetujuan pelaksanaan, ada tiga dokumen, kalau dibagi, jadi tiga dosier, pertama dokumen uji kliniknya, dokumen produk uji, dan dokumen lain yang terkait. ketika ini sudah disiapkan, maka ini bisa di-submit melalui sponsor, atau penanti langsung, di-submit, dan kemudian siapa lain yang disubmit juga ke komisi etik, untuk mendapatkan persetujuan, kami di badan POM akan melakukan evaluasi, dalam dua-dua kerja, dengan hasil, atau kalau lengkap, dan mempunyai syarat, dua persetujuan, kalau tidak lengkap, dan ternyata ada, hal-hal yang tidak dikembangkan, terkait dengan, good figure practicesnya, dan, kesalahan sujek, tentu akan ditolak, namun, kalau sikap tenaga meristratif, yang perlu terkait, bisa dilihatkan tambahan dada, untuk perbaikan komponial. untuk memasukkan produk uji klinik, apabila itu, harus di-impor, atau didatakan yang dua kali, maka sponsor atau CIO, yang melakukan pengerjuannya, dan ini bersamaan dengan pengerjuan, protokologi kliniknya, dokumen atau informasi produk yang harus di-submit, malah produk, produsen atau salah produk, sertifikat GMP, atau kalau itu tradisional, ya GMP untuk obat tradisional, kemudian COA, certificate of analysis, untuk kita melihat, apa, spesifikasi produk jadi, apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, dan kursus vaksin, harus ada, summary test, protokol, dan long release, kemudian informasi more best, dan juga jumlah produk, yang didatangkan, berapa. Apabila ini sudah semua, maka, bersama persetujuan pemasukan, persetujuan perasamanan uji klinik, kita terbitkan persetujuan pemasukan produk uji klinik. Hampir sama untuk yang pemasaran, tapi sifatnya adalah notifikasi. Dokumen yang harus diserahkan, ini langsung saja kesini. Jadi, tadi sudah saya sampaikan, dibandingkan tiga dokumen ya, apabila Bapak Ibu sekalian mau menyiapkan, dosier untuk permohonan persetujuan, pertama, satu benda dokumen uji klinik, benda kedua, dokumen produk uji, pembanding dan placebo, dan dokumen lainnya. Kita lihat satu-satu. Untuk dokumen uji klinik, harus ada pengantar komponen uji klinik, sesuai dengan pedoman uji UKB dari Badan POM, dan seringkasan dari protokol uji klinik, kemudian pernyataan peneliti, pernyataan sponsor atau SIRO di atas makre, dan kemudian protokol uji kliniknya, kemudian info konsumnya, brosur peneliti, dan persetujuan komisi eti. Persetujuan komisi eti, tidak hanya persetujuannya yang dilampirkan, tapi juga daftar hadir anggota komisi eti, pada saat pembahasan terakhir protokol uji klinik, untuk memastikan forumnya, apa namanya, komisi eti. Nah, template protokol uji klinik, pada umumnya ada seperti ini. Ini pada umumnya, tapi bisa jadi ada yang lebih kompleks dari ini. Biasanya mengumumkan pertama informasi umum, lapar belakang, kemudian terjadi maksud uji klinik, desainnya seperti apa, bagaimana pemilihan, dan bagaimana penghimpian subjek, bagaimana kemudian treatment subjeknya, penilaian etikasinya bagaimana, penilaian keamanannya, statistiknya bagaimana, kemudian bagaimana pengaturan akses terhadap data, dokumen standar, pengawasan utuh, kemudian etiknya bagaimana, penanganan data, dan temukan dokumen, dan juga ini. Nah ini, bahwa di sini juga ada penjelasan bagaimana, hak subjeknya, terkait dengan keselamatannya, di sini ada asuransi. Kemudian juga, apa namanya, biasanya juga ada kerja publikasi, antara keselamatan mentara, sponsor dan peti bagaimana, dan dokumen saturnya lainnya. Sementara untuk dokumen produk uji, tentu dokumen yang terkait dengan MUPU, antara lain, sertifikasi analisa, baik produk uji, pembanin atau pun pasivo, jika menggunakan pasivo. CPOB untuk produsennya, baik yang produk uji, maupun pembanin atau pasivo. Package insert untuk produk uji, yang sudah menggunakan produk uji, yang sudah terdatar, kemudian sama dikiskan untuk kondisi, notifikasi khusus aksin, dan performa invoice, apabila obatnya diimpor. Dokumen lain yang terkait, ini sifatnya adalah administratif, tapi perlu dilampirkan, asuransi, untuk uji ini dimaksud, letter of organization, apabila diserahkan dari sponsor ke CEO, kurikulum VP dari peneliti, sertifikat CUKB dari peneliti, kemudian juga dilampirkan iklan untuk subjeknya, bagaimana, bukti akreditasi laboratorium, yang nanti akan digunakan dengan perasaan uji, uji kini, kemudian juga publis artikel, untuk yang mendukung aplikasi, atau pengajuan, perasaan uji kini, protokol uji kini, kemudian informasi ledkit, yang akan diimpor, apabila ada, dari baik nama, jenis, jumlah ledkit, dan seterusnya, serta ringkasan laporan uji kini sebelumnya, apabila, ini merupakan pertanyaan dari, pelaksanaan uji kini sebelumnya. Nah, setelah kami berikan persetujuan, pelaksanaan uji kini, maka peneliti, ataupun sponsor, harus merupakan registri, ya, terus saya pemerikasi RI no.66, tahun 2013, tempat penyelenggaran registri penelituran kini, yaitu di sini, Indonesia Registry Report Out, yang dikelola oleh, supaya apa bagus sekali, supaya terdata, dan ingin menjadi beratis, pelaksanaan uji kini di Indonesia. Nah, setelah perlaksanaan, persetujuan pelaksanaan uji kini kita berikan, langkah selanjutnya adalah, kita mengawalnya dengan inspeksi. Ini merupakan tindakan, keberlatihannya oleh Byron Pop, untuk memastikan, bahwa, uji kini yang Bapak Ibu sekalian dilakukan, sesuai dengan CU kami. Tentu tujuannya adalah, perlindungan sujet, kalau siswa sediata, dan memastikan aktivitas dari obat uji kini. Nanti kita lihat, apa namanya, beberapa contoh-contoh temuhan, yang biasa kita dapati, di site uji kini, ketika kita melakukan inspeksi. Kita melakukan inspeksi secara penting, atau juga bisa dilaksanakan adanya kasus, ya, dapat dilakukan sebelum, atau pada saat, atau setelah, dilaksanakan, melakukan pemisahan terhadap dokumen, fasilitas, rekaman, dan super informasi lain, yang berhubungan dengan pelaksanaan uji kini. Tentu, inspeksi ini masih sepatnya, announce, inspeksi, artinya kita memberitahukan terlebih dahulu, dan kemudian menyemakati tanggalnya, dan kita kemudian langsung melakukan, setelah bersetakati tanggal, menemukan inspeksi, dan apabila hasil inspeksi itu ada temuan, maka, kita akan memberikan permintaan, corrective action, preventive action di kapa, ya, untuk dibilang di titi oleh site, atau sponsor, asal tempat ini. Nah, ini kita coba, cek, identifikasi masalah, pada saat inspeksi, ini garis besarnya, kadang, pemahaman terhadap CUKP, masih kurang, lalai terhadap, santa jujili, dan, fasilitas yang kurang memadai, tapi detailnya, bisa diterahat seperti ini. Pertama, data tidak memiliki kualitas, dan integritas, ya, ditemukan pemberian obat uji kini, ini tidak sesuai prosedur uji klinik, jadi tidak sesuai dengan protokolnya, ini kan juga, aku lupakan dulu, apa namanya, penimpangan, koreksi data uji klinik, yang menggunakan data asli, nah ini, kalau koreksi biasanya, saya harusnya seperti apa, baga bisanya, ya, kemudian, para berdasarkan, ya, jadi tidak boleh menggunakan data aslinya, misalnya, data tidak update, jadi pada saat, kalau kita, melakukan inspeksi, ternyata, belum dilakukan, pemindahan data, belum semua dilakukan pemindahan data, dari dokumen sumber ke CRM, obat sisa uji klinik, tidak sesuai dengan obat yang digunakan, jadi, setelah kita cek, jumlah misalnya, tidak sesuai dengan yang, apa namanya, proses perasalanan, berdasarkan, apa namanya, rekrutmen subjek, dan sebagainya, yang konsistensi pencatatan KSIRF, dengan dokumen sumber, ya, kemudian, dalam hal-hal subjek, ditemukan adanya tindakan terhadap subjek, sebelum subjek menerangkan informasi, jadi, sudah dilakukan perlakuan, padahal, subjek belum, tanda tangan, itu tidak boleh, maksudnya tidak boleh, nah ini pertanyaan kita temukan, keterlambatan peneliti mengetahui SAI, ya, bagaimana kita, sudah bisa aktif, bisa segera mengetahui, adanya SIRF, SIRF, ada juga, terutama untuk pasien yang, apa namanya, uji kliniknya, intervensi obatnya itu, boleh dibawakan pulang, misalnya, uji obat KB, bagaimana kita, mengidentifikasi, apa namanya, bahwa subjek menerangkan, di SIRF, bagaimana kita, dengan cepat, mengatakan itu, ada ide, kemudian, kemudian, apa lagi, untuk, mengidentifikasi, apa sebenarnya, terikat, terikat, ya, kan biasanya, dibekali, biasanya, sudah harus menjadi, apa namanya, bagian dari, di dalam, propokor itu, harus dielesaikan, sedikit, ketika, obat itu, yang, dibawakan pulang, ke, masuk, masuk, ya, produk uji klinik, biasanya, kita temukan, disimpan, bersama produk lain, bahkan, disimpan, bersama makanan, misalnya, dalam suatu kulkas, disitu, ada, susu ultra, kadang, juga, tadi, bos suwi, mungkin, titip, hasil pamping, produk uji klinik, juga kan, tidak diberikan, identitas, bahwa, itu adalah, obat uji klinik, jadi, harus jelas, identitasnya, tidak bahkan, ditatakan, sumbunya, untuk uji klinik, terhadap sumbunya, dan, penyimpanannya, dipersyaratkan, sumbunya, dokumentasi produk uji klinik, tidak memadai, dan, tidak tersedia SOP, perusahaan listrik, atau sumbunya, untuk produk uji klinik, nah, ini, kadang, juga, jadi, memang, tadi disampaikan oleh, masalah, backup storage, apabila, ternyata, misalnya, ada, listrik mati, dan sebagainya, sehingga, mengganggu storage, untuk uji klinik, harus ada backup, storage, yang tadi disampaikan, sebagainya, untuk lab, kadang alatnya itu, tidak dipagigasi, tidak ada SOP, jika, dengan alat, kalau itu ada, tapi, tidak lengkap, tidak kompensi, tidak dilakukan akreditasi, ya, kadang lab, yang digunakan alat uji klinik, fasilitas, lemah keliminan dokumen, juga tidak memadai, seperti tidak diberi label, lemah keliminan dokumen, juga, tidak, dengan akses terbatas, dan tidak teruji, jadi, sebarang orang bisa masuk, tidak boleh, dan juga, ada yang ditemukan obat, kalau ini, biasanya, masuk di proyek, obat emergensi, yang, ada luar sana. untuk pelaporan, sering dikatakan, bahwa semua, subventuality, terlambat melakukan, pelaporan, serius, atau serius, atau serius, mungkin, itu yang bisa saya sampaikan, terbuka, untuk, passion, atau diskusi, silahkan. Oh, iya, nanti, nanti, penelitian, bisa menjadi anak, kalau misalnya, mau menanyakan lebih jauh. Ada lagi, teman-teman? Ya, silahkan. Mbak Jessica. Jadi, kalau misalnya, yang di rumah sakit, ada luar sana, kalau salah satu. Jadi, kalau kita lihat, apa namanya, maksudnya, kelompokan ini, kewajiban, apabila terjadi, KTDS, kalau ibu, atau Mbak Jessica, perang sebagai peneliti, kewajiban kelompokannya adalah, kepada sponsor. Kepada sponsor. Kepada sponsor. Yang wajib melaporkan ke, badan POM itu adalah sponsor. Pemerinti, melalui sponsor, sponsor, kemudian ke, badan POM. Untuk mekanisme pencatatan, yang kesampingnya, disesuaikan dengan protokol yang, sudah disetujui, bagaimana, menggunakan POM, apa. Biasanya, ada yang langsung menggunakan, Cion POM, ada juga yang di, apa namanya, di bonifikasi ya, dong. Tapi, komporan informasinya, sama. Nanti, yang menyali, menjadi Cion POM, biasanya, sponsor. Karena, bentuk pelaporan, yang ke badan POM, yang kita terima, dalam bentuk Cion POM. Tadi, ada lagi, selama itu? Terima kasih atas waktunya. Di sini, yang akan saya tanyakan, nanti di pemidian saya, itu kan, menggunakan, produk selen yang asli, tetapi, di Indonesia, kan belum ada, yang mendatangkan, impor dari uang. Itu prosedurnya, tapi, kalau saya baca di, selain penyanyian itu, ada prosedur yang namanya, mandatory. Mungkin, perlu, menjalankan, yang ini, atau yang mana? Yang tadi, yang ada prosedur mandatory, kalau misalnya, menggunakan, obat input, yang belum masuk, di BBOM, nanti, seperti ini. Yang ini? Bukan. Enggak. Ini mandatory, dan mandatory, yang dimaksud di sini, adalah, untuk, pasangan uji kredit, yang menggunakan obat, obat dari badan Sakemen, mandatory, untuk mendapatkan, persetujuan terlebih dahulu, dari badan POM. Ya. Untuk, yang kunci klinik, peran olahkan dan kosmetik, tidak mandatory. Nah, yang input itu, belum masuk di, apa, angkuran, belum masuk di, izin di BBOM, gitu loh, berarti, nanti, kan, menggunakan, sebelumat kesehatan. Oh, itu serenium. 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 Ya. Ya. yang namanya, masuk kategori, saponen, serenium. Ya. 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 berarti di sini, Bu. uji klinik yang, pra-pemasaran, menggunakan produk, yang belum membeli hijai edar, ya, yang belum membeli hijai edar, Indonesia. Persyaratannya sama ini, Bu. Dengan yang ini. ini. Ya. Jadi, ada dokumen, uji kliniknya, dokumen untuk produk uji, dan dokumen lainnya. Berarti, nanti, sebelum, memberikan, apa, uji ke manusia, karena, kenapa kok langsung ke manusia, karena kan, berdasarkan jurnal itu, sudah diwujudkan ke hewan. Otomatis, kok langsung ngajulkan, langsung ke manusia, begitu, Bu. Otomatis, nanti, prosedurnya, seperti itu, untuk mendapatkan izin dulu, dari kriwa, begitu. Jadinya, nanti, uji klinik yang, ibu, rencanakan, uji klinik pasal, apa, satu, dua, ya. Berarti, menggunakan data, non-klinik, yang sudah, terpublikasi, ya. Iya. Jadi, sudah di uji ke hewan. Sudah ada, berdasarkan jurnal. Iya. Jadi, saya langsung, ujinya langsung ke, yang ini. Berarti, pasis satu. Pasis satu. yang digunakan data dukung, non-klinik, yang tersedia, dan nanti, akan disubjet, sebagai data dukung, untuk peraksanaan, peraksanaan uji kliniknya, itu sesuai dengan, klaim indikasi untuk, supplement yang akan di, apa, gitu. Otomatis, nanti, sebelum saya, melamar uji, klinik kemanusia, harus mendapatkan, izin dulu, dari BP POM, atau seperti apa, iya. 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 Ada lagi? Iya. Silahkan, Ba. Namanya siapa? Saya, Vika Bu. Nah, Vika, dari? Dari BP. BP, oh iya. Ini kebetulan kan, mikronik saya, dan risetnya kan, berkait ke, panganan olahan. Iya. Nah, untuk, tadi kan, sudah disebutkan oleh ibu ya, kalau yang, panganan olahan kan, tidak manutori. Iya. Nah, kita sudah melakukan, pemujian peliwik, untuk produk olahan, dan sebenarnya, sudah mendapatkan, iji dari komisi etik ya. Kemudian, ternyata, dari hasil pengujian itu, misalnya, ada manfaat fungionalnya, contoh misalnya, yang dikeniknya, nah itu, untuk kita, apa, masuk ke dasaran, keklaiman, di kemasannya itu, bisa ya, walaupun itu tadi kan, kita tidak, lewat malam-malam, tempat, karena itu pangan. Iya. Tapi arah, arah kedatannya adalah, nanti kita bisa mencatatkan klaim fungional itu, yang sudah dilakukan itu, bisa ya? Bisa. Nanti proses, reregistrasinya, setelah, reregistrasinya selesai, dan hasilnya memang, menunjukkan, hal seperti ini. Menjadi bagian dari, data buku, reregistrasi, dan pangan. Ada lagi? Sudah cukup? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enak. Kita istilahkan, berapa itu, sampai, 5,30 menit ke depan. Kemudian kita lakukan, beres. Ayo, 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 Ayo. 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 Alaman berikutnya itu diisi Anda kelompok 1 Kasus nomor 1 Dibaca, kemudian coba masukkan Kedalam CRF Anggap kasus itu source document Ya Kemudian Anda harus men-transkrip source document itu Kedalam CRF Ingat Ingat Ya Data manajemen yang tadi pagi kita diskusikan Karena di dalam proses kita harus sesuai Yang diminta disitu date of entry Tanggal Anda memasukkan Data ke CRF Terima kasih telah menonton Terima kasih. Ingat tadi bagaimana kita diajari cara mengkoreksi. Coret, kemudian diberi tanda tangan, berikan tanggal. Ingat tadi Pak sudah dikatakan bagaimana mengisi. Boleh pakai pensil? Ah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.